Intro Murug, gak punya istri, gak punya pasukan Bolong tangannya gak bisa disembuhin Sampai sekarang masih aja bolong Hei, gue lagi gak menghina Gue lagi menggunakan akal sehat gue Gue gak akan terima Ketika ada Tuhan, cacat Karena kalau dibayangin ya guys Dibayangin Gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat Gak sembuh-sembuh itu tangannya Hai Silahkan direkam Silahkan direkam Ini nalar gue Gue tidak melarang kalian jadi Kristen Tapi gue gak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya Oke, gue gak mau Gue gak mau Boleh tangannya Buruk Tidak punya pesukan Tidak punya istri Tangannya bolong Riva, Riva Saya mau tanya sama kamu Kamu gak mau menyembah Tuhan Yesus Karena dia tidak punya istri Oh, jadi kamu itu Mau menyembah Tuhan yang punya istri gitu ya Apalagi banyak istrinya Makin keren Bagi kamu gitu Lucu juga si Riva ini ya Gue suka gaya lo Si, asik Riva yang cantik Memang Betul Tuhan Yesus itu Tidak punya istri Dari pernyataan ini saja Sudah membantah Narasi dari Nandar Yang dimana Nandar Menuduh Tuhan Yesus menikah Dan Riva mengatakan Tidak punya istri Iya betul lah Riva Memang Tuhan Yesus itu Tidak punya istri Tidak pernah menikah Ketika datang ke dunia Karena dia adalah Allah yang maha kuasa Tidak perlu ada istri gitu loh ya Ya kalau kamu mau menyembah Tuhan yang ada istri Ya silahkan aja Terserah kamu aja ya kan Kemudian Riva mengatakan bahwa Tuhan Yesus buruk Dari mana kamu tahu Emang kamu sudah pernah jumpa Tuhan Yesus Wow, belum tahu kamu Riva Tuhan Yesus itu yang cermanis Buat jiwaku Tuhan Yesus itu yang termanis Yang terindah Di seluruh dunia Bahkan di surga Riva Dia yang terindah Yang termanis Tidak ada bandingannya Ya Riva ya Kemudian Riva Kamu bilang Tidak punya pasukan Emang mau pasukan kemana Lo kira Tuhan Yesus mau berperang Punya pasukan Tuhan Yesus itu Yang menciptakan segala sesuatu Ya Nanti kalau dia datang Dia bersama dengan Malaikat Malaikatnya Wow ya Tapi tidak punya pasukan untuk perang Ya Karena Tuhan Yesus bukan Untuk berperang Jadi kemudian Yang kamu bilang Tidak mau menyebabkan Tuhan Yang cacat tangannya Bolong Wow Thank you Riva Dengan cara seperti ini Kamu sudah memberitakan Dimana kamu mengaku Yesus Kristus pernah disalip Mati dan bangkit Pada hari yang ketiga Karena tangannya yang bolong Itu memang bekas Paku Riva Yang pernah dipaku Di atas kayu salip Makanya tangan Tuhan Yesus bolong Itu membuktikan Tuhan Yesus itu Pernah disalip Mati dan bangkit Pada hari yang ketiga Makasih loh ya Riva Kamu sudah memberitakan Injil Dan akan makin banyak Lagi yang datang Kepada Tuhan Yesus Oleh karena Perlakuan kamu Terima kasih ya Riva Salam kineransi Mak ini senyum terus Ya selamat malam Mister Assalamualaikum Selamat tolong Silahkan Saudaraku buka kamera Oncam Saudaraku Tapi sebentar aja ya Iya selama kamu naik disini Oncam Ya silahkan Ya gitu aja pastor Mantap Kelihatan fotonya Dibesarin Ini karena banyak Yang terlina-lina Tulis senyum itu Ya silahkan Mister Kenakbar Oncam Oke saya Saya sabar menunggunya Ya silahkan Ya silahkan Saudaraku yang behati Oke Saya mau nanya boleh Silahkan dengan senang hati Oke Tadi saya baru Barusan lihat Itunya Mamikana Yang mereaksi Videonya Apa itu ya Yang ada kalimat Yang ada kalimat bahwa Jadi Kamu hanya Kamu mau Menyembah Tuhan kamu yang punya Kamu hanya menyembah Orang yang punya istri Dan punya istri Banyak Gitu Itu saya gak ngerti Siapa Kalau setahu saya Sebagai muslim Kami itu tidak Punya Tuhan Yang punya istri Yang kami sembah Kalaupun Arahnya ke Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu Bukan Tuhan Saya mau nanya Kenapa Dari mana kalimat itu Bisa menyebutkan Kami menyembah Yang punya istri Bahkan punya istri banyak Saya baru lihat Videonya Barusan Oke Kamu mau tahu Siapa video Siapa yang saya rasa itu Gak tahu ya Tahu Video siapa Video si Siapa yang juga Lupa deh namanya Masa gak tahu Siapa Tapi keapa Siapa gitu Namanya Saya juga gak tahu Masa kebetulan Baca Kebetulan scroll aja Dapat gitu DVDnya mbak Ya Itu videonya Siapa ya Kita lihat ya Si Si Riva ya Riva yang merendah Tuhan Yesus Ya Nah Dia bilang gini ya Kita dengar sama-sama ya Teman-teman ya Nah ini Dengar ya Baik-baik ya Buru Gak punya istri Gak punya pasukan Bolong tangannya Gak bisa disembuhin Sampai sekarang Masih aja Bolong Jadi si Riva ini Gak mau menyembah Tuhan Yang Cacat Yang buruk Yang tangannya bolong Yang tidak punya istri Tidak punya pasukan Nah itu Nah itu kata Kariva Kan Dia bilang Bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang buruk Dia buruk Dia Tidak punya pasukan Tidak punya istri Tangannya bolong Ya Jadi dia bilang gitu Makanya saya bilang Oh apakah kamu jadi Mau menyembah Tuhan Yang punya istri Kan itu pertanyaan saya Berarti kamu ingin punya Menyembah Tuhan Yang punya istri Apalagi istrinya banyak Mungkin keren kan Kan gitu Karena dia sembilan Yang bilang Buruk Tidak punya istri Tidak punya pasukan Cacat Aku tidak mau menyembah Tuhan Yang seperti itu Kan bilang gitu Kan gak salah Oke Tidak tidak salah Tapi gini Tapi kan arahnya gini Kan tidak Gini Tidak ada Tuhan Yang Tuhan kami Itu gak punya istri Gak punya Gak punya istri Mister kenabar Mister kenabar Saya meluruskan Saya meluruskan Aja Takutnya ada ya Presensi Presensi Bahwa Itu arahnya itu Kalau kan Nabi Muhammad Yang punya banyak istri Terus Kamu sendiri yang baper Jangan baper Kan si Karifah yang bilang Dia tidak mau Menyebah Tuhan Yang buruk Yang cacat Tidak punya istri Tidak punya pasukan Jadi kan saya Aja kisi dong Berarti kan saya Reserasi Karena dia sedang Merendahkan Tuhan Saya Apakah saya bilang Apakah kamu mau Menyebah Tuhan Yang punya istri Apalagi mungkin Kalau banyak istri Makin keren Bagi dia Ken Ken saya ngomong Sebentar Ken Kalau itu bukan Di ranahmu Kamu harus gentle Kamu gak perlu Buka suara Suara speak up Disini Speak upnya Teman-teman Akidahmu Kenapa? Karena itu jelas One-to-one Mikana dengan Ripa Kalau kamu gak Kalau kamu gak baperan Kalau kamu bukan Merasa ranahmu Pergi ke saudara Seakidahmu Sampaikan Supaya tidak Video-video Begitu Di stage Lagi Itu aja Sesedengahnya itu Ngapain kamu Speak upnya disini Salah alamat kamu Bukan Bukan Ini kan ada Ada dua bagi Dua masalah yang berbeda Jadi masalah pertama Itu kan Masalahnya Biar gak ada Biar gak ada Biar gak ada Agama lain Gak tahu Sejak Gak tahu Cerita agama Agama kita Segala macam Jadi takutnya Kami gak bertanya Kami gak bertanya Itu bahwa Tuhan kami Gak ada Bersuami Itu gak Ada sama sekali Kalau kearahnya Kenapa? Kamu ngapain Menjelaskan Akidahmu disini Kamu ngapain Menjelaskan Akidahmu disini Kami tidak bertanya Dan tidak membutuhkan Tolong Mbak Karena ada Stitch itu Karena ada Stitch itu Itu bukan Ranahmu Itu video Nasi Rifah Oh enggak Ngapain Sekarang saya Abang Bersambil Rana saya Kalau pasal Bersambil Kalau Bersambil Yang mana Yang benar Kamu ini Laki-laki Ngomong Tadi kamu bilang Di depan publik Bukan ranahmu Tapi sekarang Kamu bilang Itu ranahmu Kamu perhatikan Simak baik-baik Jangan Disatuin Jangan Disatuin Jangan Disatuin Itu Itu Ada dua Itu Satu Tidak ada dua Itu Itu Satu Tidak ada dua Karena kamu Baperan Karena kamu Seuzon Kamu Jadikan Itu Dua Perhatikan Kamu Laki-laki Diperhatikan Banyak Tidak Saya mau ngobrol dulu nih, biar ada pengantarnya, biar kita bisa sama-sama tenang gitu, puling down, gak usah ngegas Anda yang gak puling down dari tadi loh Sabar Pak, sabar Pak Sorcito, jangan dibantah dulu Saya kasih kamu kesempatan bicara 2 menit, silahkan Jadi saya gak ada dirana untuk menghina agama A, agama B Itu masalah stage agama itu yang dipaku-paku segala macam Kenapa saya bilang itu saya gak ikut ke situ Saya gak ikut ke situ karena saya gak mau komentar yang kayak gitu-gitu Karena saya di dua agama juga, di pilihan hidup saya Tapi yang jadi problemnya, ini harus benar-benar kita telah baik-baik ya Problem yang kenapa saya naik, ini tujuan saya hanya itu Hanya meluruskan kalimat istriah Tuhanmu beristri bahkan berisi banyak Itu menyembah yang beristri dan berisi banyak Itu yang saya mau luruskan aja Kalau bagian itu saya gak ngurus Karena saya gak mau ada penghinaan Tuhan si A, si B, si C Itu saya gak mau Gitu Udah? Saya hanya meluruskan aja Udah sih gitu aja Jadi kita disatuin ya, beda ya Paham gak sih beda? Saya gak nyatuin itu Oke, makasih Tapi yang harus kamu tahu Saya di video itu tidak membicarakan agama manapun Itu yang pertama Yang kedua, saya mereaksi videonya Kak Rifah yang merendahkan Tuhan Yesus Kristus Karena Kak Rifah bilang dia tidak mau menyembah Tuhan yang cacat, yang buruk, yang tangannya bolong, yang tidak punya istri, yang tidak punya pasukan Makanya saya bertanya sama Kak Rifah, apakah kamu mau menyembah Tuhan yang ada istri, apalagi mungkin kalau banyak istrinya makin keren Itu mungkin bagi Rifah, ya saya gak tahu makanya kenapa dia bilang gak mau menyembah Tuhan Tapi jadi, bukan apakah kalimat mbaknya Jadi kamu, itu bukan apakah, bukan apakah, tapi kayak jadi kamu menyembah, gitu Jadi kamu mau menyembah Tuhan yang punya istri Ya itu kan pertanyaan, jadi kamu mau menyembah Tuhan yang punya istri Lagipun ini kan dia sedang merendahkan Tuhan Yesus saya Loh, saya reaksi, saya bilang, berarti kamu mau menyembah Tuhan yang mau punya istri, apalagi banyak istri Makin keren mungkin bagi dia Tapi saya tidak membicarakan agama manapun disitu Saya kan mau mengungkapkan sama si Rifah Karena dia gak mau menyembah Tuhan Yesus Karena katanya, Tuhan Yesus itu buruk, cacat, tangannya bolong, tidak punya istri, tidak punya pasukan Makanya saya bilang, berarti kamu mau menyembah Tuhan yang ada istri Dan kalau banyak istrinya makin keren kali bagi dia Nah, lalu apa salahnya disitu, kan gak ada disitu saya bawa agamamu Saya cukup menghargai itu, ya itu, saya bahas aja Kalau mau siap itu, ya kalau mau siap itu, saya sih Saya gak mau ngomongin Tuhan si A, si B, si C Saya cuma meluruskan aja ya mbak, bapak-bapak disini Saya meluruskan aja, takutnya ada persepsi yang salah Gitu, ya Gitu aja, kalaupun Nabi Muhammad arahnya Nabi Muhammad itu bukan kita sempat Saya gak sebut Nabi Muhammad disitu Saya gak menyebut nama agamamu disitu Kenapa sekarang kamu yang ribut sendiri Oke, saya ada satu pertanyaan, bapak-bapak boleh? Kalo mbak Rika, bapak boleh? Mbak Rika, bapak boleh? ada yang bisa kita ambil secara logika dia nggak punya adab bertemu di rumah orang kok paperan harusnya kamu yang saya blokir malah saya lihatnya ya dia tuh sengaja mencari ruang publik untuk menyampaikan membela penyesatan kenapa jelas terus terang teman-teman ya terkait video itu kalau mereka mau jujur gentleman dan berjiwa besar sumber video itulah yang harusnya ditekan sumber video itu yang harusnya ditatar dididik untuk tidak seperti itu ibaratnya tuh ya betul pemerkaus bukan korban yang dimarahin tapi bukan pemerkaus yang dimarahin tapi korban yang dimarahin iya korban yang dimarahin lucu itu dulu kita yang korban dia yang marahin kita coba Tuhan Yesus saya dihina direndahkan sama sirifah saya jawabnya santai saya jawabnya juga sambil tertawa dia malah marahin saya loh harusnya dia yang tanya sama sirifah loh kok kamu bilang nggak mau menyembah Tuhan yang tidak punya istri harusnya kan dia tanya sama sirifah dia akan bilang buruk tidak punya istri tangannya cacat tangannya bolong saya nggak mau menyembah Tuhan yang seperti itu katanya loh berarti dia mau menyembah Tuhan yang punya istri kalau banyak istri makin keren bagi dia mungkin ya makanya kenapa dia bilang gitu tidak punya istri tidak punya pesukan loh itu coba lihatlah videonya itu tifah itu merendahkan Tuhan Yesus loh dibilang Tuhan Yesus itu buruk emang dia pernah lihat Tuhan Yesus bisa nggak kita bilang Tuhannya buruk sesembahannya itu buruk wow besok langsung dihadang ya tapi lagi pula walaupun dihadang tidak dihadang kita nggak boleh bilang Tuhan orang lain sesembahan orang lain itu buruk nggak boleh teman-teman ya siapapun kamu orang Kristen kamu jangan pernah bilang sesembahan agama lain itu Tuhannya buruk ya kita tugas kita bukan untuk menghakimi bukan untuk menghina ya makanya tadi ada yang typing di YouTube saya itu menghina agama lain saya bilang tolong jangan tapi seperti itu karena kita itu anak Tuhan Yesus harus typing yang baik ya ucapkan yang baik supaya mendengarnya pun berulis kasih karunia nah di video ini silahkan kalian cek ya teman-teman video saya video saya itu saya mereaksi videonya Kak Riva yang dia mengatakan Yesus itu buruk cacat tidak tidak punya istri tidak punya pasukan dia tidak mau menyembah Tuhan yang seperti itu lalu apa salahnya saya bilang berarti kamu suka menyembah Tuhan yang punya istri lebih banyak istri mungkin lebih keren bagi dia itu mungkin bagi dia kenapa dia ngomong seperti itu kan sudah ya siapapun mereka paling fitim nah betul itu flewit tim berlagak-lagak seperti korban tapi tersangka ya seakan-akan ya pelitif tim itu seakan-akan korban ya berlagak seperti korban tapi ternyata tersangka ada pelaku jadi pelaku jadi pelaku tapi berlagak seperti korban itu playing victim maka mereka biasanya playing dark lebih hebat lagi mereka seolah-olah Tuhan tidak apa-apa lanjut ya wikana daripada kamu sudah disitu iya karena disitu saya tidak menyebut agamanya tidak menyebut nabinya atau jungjungannya nggak ada saya hanya mengkomparasikan ucapannya Riva yang mengatakan dia tidak mau menyembah Yesus karena buruk tidak punya istri tidak punya pasukan tangannya bolong cacat dia bilang Tuhan Yesus buruk loh itu kan sudah merindahkan emang dia pernah jumpa Tuhan Yesus justru pernyataan Riva yang mengatakan Tuhan Yesus tidak punya istri berlawanan sama pernyataan nandar padahal nandar mati-matian menuduh menghujat Tuhan Yesus Tuhan Yesus menikah punya istri datang si Riva bilang Tuhan Yesus tidak punya istri ya kan sama halnya gini misalnya saya tidak mau menyembah Tuhan yang yang tangannya ada cacat bolong jadi apakah kamu mau menyembah Tuhan yang tangannya di kiri semua itu kan pertanyaan betul kan apakah kamu mau menyembah Tuhan yang tangannya di kiri semua kalau saya nggak mau itu kan pertanyaan betul kan bukan berarti menghina nggak disebut agama nggak disebut inginnya kalau datang bulan Mas ya iya lanjut dia bilang dia bilang enggak mau menyembah Tuhan yang tangannya bolong mungkin ya dia mau menyembah Tuhan yang tangannya nggak bolong iya kan hahaha nanti kitaonek dia aduh lucunya abadu aja kupakiran amat sih suruh kan nonton uangnya iya di saya apakah lebih bapar lagi ya tapi ya tadi pertama masuk bundar ini kan eh engganis begitu perlu di tegas kan gini karena dia pertama masuk langsung berkata mau meluruskan, kalau mau meluruskan berarti ada sesuatu yang bengkok dan dia mengacu videonya karena yang merifer ke video seseorang yang lain, jadi kalau mau meluruskan, apa yang bengkok itu nah, video asal pas tercipto kalau mau meluruskan video asalnya, bukan video itu akibat kalau meluruskan video asal, tentu tempatnya di video asal sana, kan bukan disini, jadi kalau disini mau meluruskan tunjukkan dulu yang bengkok itu tadi sudah melakukan fitnah kepada Mikanah, rupanya dia cuma mau memancing rusuh saja lah itu setelah sama seperti sebagian orang yang mencelah Tuhan Yesus kan gini saya mau meluruskan orang-orang Kristen saya mau meluruskan agama Kristen seakan-akan agama Kristen itu bengkok berarti orang-orang itu menjadi anti NKRI, karena dianggap agama Kristen adalah bengkok agama Kristen adalah agama yang resmi di negara ini bahkan majoritas di negara, di dunia ini jadi rendah hati tadi siapa itu tadi juga berkata-kata kepada Kak Lina pakai jari menunjuk-nunjuk itu tidak pantas pada perempuan jarinya menunjuk-nunjuk seperti itu adab kan lebih tinggi dari ilmu ya, apa yang anda mau luruskan ternyata kan apa yang bengkok tidak ada yang bengkok anda luruskan lalu disambung sendiri dengan kata-kata khawatirnya mereka nah, kalau kata khawatirnya itu anda lihat dulu apakah itu terjadi jangan menyebut khawatirnya dulu itu enggak berarti itu tidak ada yang bengkok jadi tidak perlu luruskan itu sudah membuat fitnah besar keberan mikana tidak boleh itu sebenarnya tadi di rekam sudah menjadi apa ini kerana tersendiri karena melakukan fitnah ada delik itu tadi sudah delik itu pastor sudah masuk delik sebenarnya orang-orang bingung dia mau memandu saja mau lusuh saja bang amin tunjuk dibilang jangan kayak maling ayam sekali mereka tunjuk semau-maunya sebenarnya saya mau bikin reaksi juga kemarin cuma ah udahlah saya enggak tahu inilah saya mau bikin reaksi gitu jadi apakah kamu mau menyembah Tuhan jenis kelamin gitu yang berbentuk kayak jenis kelamin apakah kamu mau menyembah yang kamu lagi misalnya gitu kamu bisa menyentuh nyentuh Tuhan yang berbentuk jenis kelamin itu baper lagi padahal saya enggak nyebut agama gitu kan ada lho tidak disebut merek iya gitu ada orang-orang yang mengusap mengusap gitu patung atau apa yang berbentuk jenis kelamin ada gak mencium-ciumnya ada jangan baper stop it stop it please gitu kan kacau iya jadi gini teman-teman seringkali saya ada ini betapa betapa tolong layak saya digedein jangan baper tolong layak saya digedein jangan baper Tuhan yang jenis yang berbentuk jenis kelamin ada nih ya buka youtube di jepang tuh ya di jepang ada jangan baper jangan diperlukan jangan baper jangan baper jangan baper di jepang ada gitu iya disangkanya nanti punya dia lagi makanya Bang Amin perlu tunjukkan jangan baper gitu ngerasa banget kan gitu jadi gini saudaraku hanya iblis yang tidak senang jika nama Tuhan Yesus ditinggikan dimuliakan ya hanya iblis yang kejang-kejang ketika kita memuji memuliakan Tuhan Yesus iblis itu melihat salib saja kejang-kejang kepenasan gemetar takut ya ketakutan kenapa nama Tuhan Yesus itu berkuasa salib itu lambang kemenangan di atas salib Tuhan Yesus mematahkan kutu kematian di atas salib Tuhan Yesus meremukan kepala si iblis makanya iblis ketakutan kejang-kejang melihat salib ya karena kan sudah ada nunggu atas tengah-tengah dulu maka jangan dipotong-potong mak ya iya kali ini suka potong-potong kasih seorang Lamo sudah menonton video ini dikandat berkati melalui bayangan ini jangan lupa untuk support Bang Lamo dengan cara tekan like komen subscribe dan share video-video terbaru dari Bang Lamo terima kasih juga bagi tawan-tawan yang sudah memberikan dukungan melalui super chill dan super thanks but this you all